Nahas, rombongan pemancing di waduk gondang dengan menumpang dua perahu, mengalami kecelakaan dan tenggelam pada minggu 6 Februari 2022. Insiden ini mengakibatkan tiga orang yang tenggelam belum ditemukan, sementara tiga korban lainnya berhasil selamat. Kejadian ini bermula saat mereka mancing menggunakan dua perahu, dan masing-masing perahu dinaiki tiga orang. Tanpa diduga, ada ombak besar yang menerjang dan mengakibatkan dua perahu itu tenggelam. Satu perahu yang berpenumpang Edi Kurniawan, 34 tahun, Ivan Kurniawan 9 tahun, dan seorang belum diketahui namanya, tenggelam dan sampai kini belum ditemukan. Sementara satu perahu yang ditumpangi M. Zamzami dan Endik Dwe Maretno, serta seorang belum dikenali identitasnya, berhasil selamat. Kasih Humas, Ibtu Jinanto kepada Tribun Jatim mengatakan, para korban sampai kini belum ditemukan. Petugas gabungan, polisi dan BPBD, saat ini masih melakukan pencarian.